Ormoset itu sedang memegang kaki belalang untuk nangis Dan tidak lama kemudian, dia pun memakannya Jangan meramaikan ukuran tubuhnya, cakarnya yang tajam bisa membuat ribuan lubang kecil di pohon Sekali lompat bisa sejauh 3 meter Tubuh kera 6 kali dipakarmoset Kotoran yang dibuang kera sangat besar Kumbang paling suka aroma bau ini Kata kestrawberi ini sangat langka Dia menggingo aranya memajar pohon yang tingginya 40 meter Jauh di atas pohon menjadi habisan kata ini karena lebih aman Melihat dia yang bekerja keras, kita sebagai manusia tidak punya alasan untuk tidak terus maju Film ini menceritakan semua makhluk kecil yang memandu amanat yang bisa membuatmu nangis Apa kamu pernah melihat Tupai nguap? Tupai adalah makhluk paling rajin mencari makan di dunia Melatih gigi dengan kulit pohon, menambah protein dengan semut, bahkan sipil saja tidak bisa lepas Hanya kumpai ini yang tertarik dengan ek yang belum matang Hidungnya yang tajam langsung membuat lubang sedalam 40 meter di buah ek Kemudian dia pun menghirupnya lewat lubang Jamur tumbuh di musim gugur Akhirnya hujan ek turun di hutan Tupai pun pergi mengambil biji eknya dan terus memasukkan ke dalam mulutnya sampai penuh Itu karena dia harus menyimpan stok makan melewati musim dingin Tapi harta ek Tupai itu dibakan Tupai lain Tupai yang satunya keluar mencari makan, satunya masuk memakannya Tupai itu semakin merasa aneh dan akhirnya pencuri pun ketahuan Tupai itu langsung maju dan mulailah pertempuran antara Tupai Hamster adalah spesies tikus yang memiliki temperamen terbaik Malamnya rumahnya sedang dipangkas Hamster tidak marah meskipun rumahnya dihancurkan Karena dia sudah menemukan rumah yang lebih baik Rumah baru seperti istana, tiap hari ada makanan Cacing roti yang harum memikat Tupai Skill lompat Tupai ini membuat cenglong yang melihatnya pun tidak tahan untuk tidak like dan follow Hamster hanya bisa mengambil sisanya di tanah Beruntungnya dia menemukan hamster betina Tapi hamster betina seperti tidak menyukainya Hamster jantan tidak nyerah dan terus mengejarnya Akhirnya mereka menikah Tidak lama lahirlah anak-anak mereka Kelihatan lucu tapi membawa tekanan hidup bagi ayah mereka Untungnya buah stroberi sudah matang Satu demi satu buah stroberi dimasukkan ke mulutnya Sambil mengamati langkah satpam Sebenarnya film ini syuting hewan tapi menceritakan kehidupan Dunia tidak sempurna bahkan berbahaya dan seteras menggunung Tapi kita bekerja keras untuk diri sendiri dan keluarga Semoga film ini bisa mengangkat sedikit bebanmu Jika kalian menyukainya Jangan lupa follow like yang ceria Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya